ini apa ya baik apa namanya cerita ada cerita tak di ini kolam ini kolam apa ini kolam ini tempat ini pemandian apa? iya dulunya pemandian? iya pemandian persian jadi orang ini ke Cinegalom hmmm danal ini kan danal berarti ini danal itu oh? iya iya perlu kita angkat dan bersihkan jadi aset misalnya ini lah kalau parisata kemudian angkat lagi ini ini lah bebek-bebek itu kan jadi sayang itu sampah sampah itu tengok lagi kesini iya bawanya eh? iya iya sampai ke tempat itu sampai buang daya masih sabuk sebenarnya sabuk ingking-king tempat bersedih karena memang makam siru yang kenayan itu dia-dia ya maksudnya kenayan kenyayu kenayan dia-dia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mang cebice? salam sedulur dari mang dayat mang dayat kali ini barang dengan para penggiat sejarah budaya yang dikomandui oleh kesultanan palembang dan puja kusuma sumatera selatan berjarah ke makam sabuk ingking selain berjarah kita juga akan mengulas cerita atau kisah rajo-rajo yang bermakam disini sebelum kita lanjut mohon dukungannya untuk mensubscribe channel mang dayat dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya terima kasih pas kita masuk ke pemakaman sabuk king-king makam pertama yang kita temui adalah makam pangeran bawah manggis yang semasa hidup dikenal sebagai kibodrowongso beliau adalah seorang ulama yang berjasa menyelamatkan kerajaan pelembang yang harusnya tahta rajo bisa diduduki oleh beliau namun kibodrowongso lebih memilih menjadi pendakwah daripada menjadi seorang rajo untuk menghargai jasa kibodrowongso akhirnya keturunan kibodrowongso diinjuk gelaran kebangsawanan yang sekarang kita kenal dengan gelaran kiagus mang dayat tambahin lagi bahwa kibodrowongso ini adalah anak dari raden fatahila mang cek bicek tau kan siapa itu fatahila menak jelas dan lengkap lagi mengenai kibodrowongso ini bisa tonton di konten mang dayat yang mengenai ini mau asal gelaran kiagus saat kita masuk ke dalam kita pacak jingok silsilah dari kekerabatan rajo-rajo di palembang yang kemudian bertemu suatu makam yaitu makam rajo si do ing kenayan dan sebelahnya adalah makam ratu sinuhun pecah manunian sebenernya cerita rajo-rajo di Sabu King King ini kita lanjutkan di diskusi Alhamdulillah kita sudah berada disini kita ketahui bahwa alur sejarah kita setelah dari pada Aryodamar kemudian ke Gede Insuro yang sebelumnya dari setelah Gede Insuro barulah ke makam Sabu King King jadi kalau peralihan raja dan sultan sebenarnya kalau saya lihat kinah sindi karena dia tercetak sebagai raja terakhir dan berubah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam jadi itu yang harus kita perhatikan di sini terlepas dari beberapa makam panglima dan para guru besar di sini yang mendampingi raja tadi terlepas dari karomah dan kesatian beliau-beliau saya lebih mencatat ini adalah lahirnya undang-undang simur jahaya yang disusun oleh Ratu Simur betapa betapa leluhurnya para leluhur kita itu sudah mempunyai undang-undang seperti itu bagaimana cara berladang yang baik membakar hutan yang baik itu undang-undangnya ada nah kita yang hidup saat ini hidup di era modern justru sembrono kita dulu tahun-tahun berapa kita kebakaran hutan itu luar biasa dan kita mengekspor asat sampai Singapura artinya bahwa kita siaroh seperti ini kita mengambil nilai-nilai leluhur yang diajarkan oleh leluhur kita itu sangat penting menjadi pedoman juga ternyata bisa diaplikasikan juga pada era modern jadi kita sudah berada di kawasan ya jadi kawasan makam Ratu Sinuhun ada yang ngomong kawasan makam pangeran si do in penaya ada yang sabuk kiting ya ada yang sabuk kiting ini kan menjadi interpretasi ya interpretasi yang macam-macam sabuk kan ikat pinggang katanya ada yang ngomongnya juga jadi begini kalau di Google kalau kita baca juga ada yang ngomong ini dari bahasa sangsekerta tadi saya sempat singgung Pak Mas Hernu ini bahasa Jawa Mas Mas Hernu juga mungkin tidak ngeh tadi kan jadi sebenarnya begini kalau dikatakan bahasa sangsekerta ya penggalangkatanya apa juga tidak ketemu nah setelah kita kita adakan sedikit riset Mas Hernu artinya sebenarnya ini penggalangkatanya kalau yang sekarang ya sabuk kiting nah ini sebenarnya keluar dari lidah orang pelembang yang sebenarnya adalah kata sabah atau seba hmm sabah atau seba jadi sahabat itu berkunjung datang sebo seba berkunjung maka di jaman kesudahan aduh milir seba ah gitu seba itu berkunjung datang mengunjungi orang yang lebih tua juga seba juga nah dipelembangkan di bahasa Melayu jadi sebo lama-lama jadi sabuk sekarang malah lebih parah lagi jadi sabuk ditambahkan jadi saran saya huruf K nya di hilangkan saja yaitu kenapa karena kalau sudah jadi sabuk ketinggang dia nah jadi jadi merubah definisi nah terutama kinking kinking ini asal katanya kinking gak pakai gak pakai kinking jadi apa ya bahasa jawa bahasa jawa kuno bahasa jawa kuno kalau kita ini bersedih kalau gitu kalau kita mengartikannya bersedih kalau bahasa Melayu kembang iya mendatangi teman itu jadi disini tempat berduka orang datang itu berduka karena kesedihannya melihat leluhur kita sudah sudah meninggal sudah wafat jadi kita semacam intropeksi diri lah seperti itu nah tapi kenyataannya di lidah kita sekarang jadi sabuk kinking kalau untuk mendekat mendekati buangkan saja sabuk kinking tapi sebenarnya kinking yang benarnya jadi sabuk kinking kinking kalau kita namanya istono sobo istono itu dari istana dari kata istana iya benar jadi hampir seluruh makam kalau di jawa itu astana namanya astana astana itu artinya tempat pemakaman sebenarnya nah jadi antara bahasa jawa dengan bahasa polaiman itu ada kemiripan makanya kami nyebutnya melayu jawa jadi ada bahasa melayu bercampur bahasa jawa jadi melayu jawa bukan jawa muni iya juga gak setuju oh bukan ini bahasa jawa ini nah iya jadi begini kalau sejarah kita kan dunia awalnya Sriwijaya bahasanya melayu kemudian menjadi kesultanan pengaruh jawanya masuk dibawah Arya Damar dan kawan-kawan luk sekeluarga besar dibawah kita diingsuru sekeluarga besar bercampur jadi melayu jawa jadi antara bahasa melayu bahasa jawa nah itu itu sebenarnya sebetulnya jadi kalau ada bahasa pelembang yang mirip bahasa jawa tidak salah sebenarnya karena memang ada akulturasi nah percampuran jadi ada mirip-mirip ada sama ya kan ya beda kalau kita juga tapi tidak seluruhnya sama pasti ada yang beda nah bahasa melayunya masih ada tapi sudah berkurang jadi sudah bercampur nah sementara bahasa yang sehari-hari kita pakai ini bahasa sehari-hari namanya bahasa paling mengkasa biasanya yang mayoritas memang banyak OO nya itu Melayu di dialekan OO nya kalau ke daerah banyak E misalnya atau E misalnya sudah nah jadi itu untuk kita membahas tentang nama tadi jadi sudah clear jadi kausni kanya itu buang kalau sabut jadi tali pinggang iya tali pinggang tempat pendukan ada atas lah juga 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 ngomong-ngomong tentang ratu sinuhun nah jadi ini tadi ngomong-ngomong tentang simbur cahaya di sini jelas yang tertulis tahun 1897 ini dalam bentuk bahasa Arab Melayu nah gak ada indonesianya gak ada teks indonesianya semuanya Arab gondol jomplembang 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 jadi 1897 kemudian diperbaharui tahun 1922 sudah ditambahi Arab gondol sama bahasa Indonesia isi masa apa latin-latin latin nah ada latinnya kemudian disempurnai lagi oleh Belanda tahun 1927 menjelang 28 itu tiga bahasa malahan Pak Ibani bahasa Belanda Melayu Melayu dan maki tulisan latin dan Melayu pakai Arab Melayu tiga nah yang punya saya ini yang terakhir yang itu tiga yang sudah tiga nah ini tiga bahasa jadi tiga bahasa ini adik yang paling bikinnya Belanda Melayu kita kemudian Melayu Arab Arab Melayu adiknya sama isinya dengan itu nah kita menyinggung karena di sini ada peran dari ratus sinuhun nah jadi siapa si ratus sinuhun ini beliau ini yang mengkompilasi ini hukum adat sebenarnya hukum tradisi yang berlaku di Kesultanan Pelembang termasuk ke daerah uluan dikumpulkan jadi bukan bukan membuat langsung jadi bukan dikumpulkan apa kalau dalam 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 kompilasi ya kompilasi hukum dikumpul dibukukan oleh nah sayangnya kita tidak megang yang asli yang hasil kumpulan dari ratus sinuhun ini iya nggak tahu kemana ini datanya nah itulah pentingnya aku semalam sempat ngobrol dengan mana ya solihin semalam pentingnya pelajaran bahasa membaca Arab Melayu itu penting sebenarnya menghidupkan kembali kenapa Hibani baru balik dari Lampung cuci mau cek motor gerbang tanya lah selamat datang bawahnya dengan huruf kagana kita juga harus seperti itu selamat datang bawahnya Arab Melayu di Belembang kalau di daerah-daerah kagana seperti itu nah keadilan keadilan lokal ini yang kita tinggalkan sehingga baru-baru ini viral kemarin ketemu makam tergali buah sekali di di jalan 16 bukan apa di daerah pasal pasal depan itu nah digali ketemu makam ada tiga atau empat makam iya misalnya wah heboh semua orang nah hujan ya belum ya heboh kemudian bertanya semua apa iya di jalan lurung basah ini yang depan lurung basah ini ada kuburan kita tidak tahu itu kan puluhan dan ratusan tahun yang lalu terjadi memang mungkin di istradah makam kemudian karena pembangunan ditimbun di ambles aja di limbus diangkat makamnya bisa jadi itu terjadi juga di makam keramojaya keramojaya yang di 15 hilir itu ketika katanya oh enak kati makam kita gali ado makanya jadi perebutan sengketa nah di penebang banyak sekali yang seperti itu nah disini juga balik ke disini ini sebenarnya area ini makam di tengah dikeliling oleh telaga kalau sini ya danau ini kambang kambang kalau kambang kambang modern desain itu sungai sebenarnya anak sungai anak sungai sungai nyambung itulah yang lain nanti menghubungkan ke sungai musik sungai besar iya sekarang sudah jadi God jadi parikana mengecil mengecil dan tidak memang diurus jadi dua lapan jadi dua lapan jadi dua nah dulu ada anak-anak sungai yang menghubung ke sungai lapan sekarang tinggal dua iya nah jadi maksudnya kalau kita lihat struktur tanah ini tidak kemungkinan ada setting bagus nih yang sebenarnya di sini ada pulaunya ada telagonya ada kambangnya keliling kemudian menghubung jadi airnya ini banyunya ini sebenarnya bagus dia akan begitu pasang masuk ganti banyu baru keluar lagi dulu itu memang teratur dan memang struktur tanahnya seperti itu nah tapi sekarang karena marahnya pembangunan penimbung sana ini tertutup dulu akhirnya banyak jadi banyu mati kalau banyu matikan busuk di akhirnya itu pertanyaannya nah ini kembali ke pemerintah kota juga ini masukkan bukan mengkritik kaget salah lo ngomong masukkan nah pahibannya orang DPR juga ini bisa bisa menjadi semacam studi lapangan lagi oh seperti ini kondisinya balik ke ratus sinuhun siapa ratus sinuhuni ratus sinuhuni istri seorang rajang ya biar ini juga memang keturunan ningrat keturunan raja-raja kawin juga dengan raja dengan misalnya dewek seperti itu kawinlah dari dia ini suaminya namanya pangeran sebaik penayan memang secara kepopuleran kalau jaman main nyari piralnya dia ini yang lebih viral ratus sinuhun karena memang dia ada prestasi membuat membuat kompilasi hukum itu nah ada ada perdebatan barusan juga Sultan ngomong mungkin kah ratu itu nama seorang laki-laki mungkin tapi untuk ratu sinuhun dia perempuan alasan saya mengatakan perempuan dia berdasarkan naskah kajian naskah jadi di dalam naskah leluhurnya Sultan juga Raden Haji Abdul Habib yang ditulis di Ternate dari Ternate di catatan harian balik ke keplembang ini naskahnya sudah saya sudah saya tandai dan insyaallah doakan saja dalam waktu dekat ini dibukukan tentu mengharap hidup dari Allah ini akan segera dibukukan dan bertempatan 3 Maret ini akan bisa dicetak dan dibangkan menjadi souvenir nah ini karya kita semua kita cuman bukan nulis kita cuman nyalinnya woi ini aksara Arab Melayunya dan kita akan kita salin dan sudah menjadi terjemahannya saya bacakan yang berhubungan dengan ini ya selesai bukunya udah selesai tinggal rapi-rapi aja bisa bacain Tarim menjadi raja Pangeran Sidain kenayan anak kemas Adipati atau Kimas Adipati pada tahun yang ke-1049 jadi 1049 Hijriah 12 tahun ia pun wafat artinya dia berkuasa 12 tahun jadi bukunya yang ngomong dan buku ini naskah bukan 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 kemas hari panci yang ngomong aku cuma baca iwai iya kan 12 tahun ia wafat maka dipetak di Sabo King King nah Sabo King King ini ada Sabo King King ada Sabo King King yang penting jangan jadi Sabo weh ya itu weh Sabo dari kata seba atau Sabah nah itu itu asal katanya Tari menjadi Pangeran Ratu mengkurat anak kayak itu Manggung Manco Negero nah Pangeran Ratu Pangeran Ratu kan Lanang nah sementara Ratu Sinohun dia Betino kenapa karena dia istri Rajo jadi kalau ada yang ngomong ayah kemungkinan Ratu Sinohun ini laki-laki ya bisa saja kalau cuma ngambil gelar ratunya be karena di jaman Sriwijaya tiba-tiba keratuan kedatuan kerajaannya bisa semua istilah-istilah itu bisa dipakai tapi untuk Ratu Sinohun bisa dipastikan beliau ini adalah perempuan seorang perempuan berkita istri dari Pangeran Sidang Kenayan tidak terbantahkan karena beberapa naskah menyebutkan seperti itu tapi di dalam ilmu sejarah boleh saja kalau ini mau dirubah selagi ada alasan dan argumentasi yang tepat nah kita tidak boleh merubah kalau belum ada argumentasi dan memang data yang valid seperti itu nah balik ke yang makam yang barusan ditemukan itu saya dengan solehin sempat diskusi dari juga itu sebenarnya makam seorang wanita Pak Ibani nah yang kita sayang Pak Ibani untuk dikawal kedepan kalau ada penggalian proyek-proyek seperti itu tambahkan SOP nya Pak jadi setiap penggalian kalau ketemu benda-benda cagar budaya jangan dihilangkan serahkan kepada Dinas Kebudayaan atau balar akeologi atau pemerintas tempat minima setingkat wilayah yang penguasa wilayah situ siapa nah gitu minimal Pak jadi dibuat SOP jangan sampai seperti ini ketika sekarang kita mau datang sudah mulai ditutup-tutup ini tidak bolehlah masuk melanggar lah nanti pasal sekian lah kenal susah gitu jadinya padahal itu udah data nah saya sempat baca dari makamnya dan sudah diskusikan juga dengan kawan-kawan di lembaga kajian di UIN juga dengan solihin saya lihat dulu jadi kurang lebih kalau saya baca baris pertama itu tertulis dalam bahasa Arab itu fakot itikolat ilah rahmatullah abrol itu bahasa Arab jelas nah di baris kedua baru nama almarhumah yaitu Nyi Aji Nyi Aji itu kalau memang nyebutnya Nyi Aji itu haja dulu kalau haja jaman dulu tanya Ustaz Mutaupaya makgilnya Nyi Aji atau Nyi Aji nah yang disingkat Nyi Aji itu ya haja kalau sekarang nah dulu Nyi Aji nenek kami ini dipanggil Nyi Aji Nyi Aji Nyi Aji Nadiroh atau Nadira terserah lah tergantung lidawan kita Pembang Nadiroh jadi Nadira jadi Nyi Aji Nadiroh atau Nadira Binti Kiai Abdul Ajis Palimbani jelas orang Pembang Binti Abdul Ajis Kiai pula Kiai Abdul Ajis Palimbani artinya makam itu anak Kiai itu berdosa lah zuriatnya yang biarkan itu tertimbun disitu ia terbengkala dan tidak diurusi jaman dulu kaya itu Kiai ada mungkin paling bandingnya ada kaya itu jelas itu kaya itu kaya itu bacanya tapi ini Kiai jelas bacanya ya ha jadi jelas itu makam yang viral baru 2 hari ini bisa dikawal Pak Ibani jadi tolong SOP nya yang di benerin kalau penggalian seperti itu kalau ada temuan kita tidak melarang dia tetap membangun tapi itu dilaporkan berilah satu hari untuk di eskapasi atau di data sebelum dilanjutkan cuma sehari kok minta panggil bala arkeologi panggil dinas kerudayaan panggil dinas pariwisata pemkot iya ambil selamatkan minimal selamatkan dan itu masih dikaji siapa tau ini anak Kiai besa anak anak raja anak sultan itu kan yang menjadi udara jadi data tidak terputus nah kami dari sejarawan masyarakat sejarawan kawan-kawan guru sejarah menyesalkan konses juga ya cekwannya seperti ini terjadi ini jadi bahasan seru nih di lembaga kajian di ini tuh wah ini ini nah akhirnya kami sampaikan dalam kesempatan ini yang seperti ini harus kita luluskan kita tidak akan menghambar pembangunan tapi dan ini menjadi penemuan baru wah berarti ada kemungkinan di daerah 16 itu juga pernah jadi kuburan ada kemungkinan atau pembuangan pemindahan pemindahan makam dari mana dibuang disitu terlimbus bisa jadi karena ada banyak kemungkinan sebenernya tapi kalau itu tidak diselamatkan ya seperti ini ini kan karena diselamatkan sehingga anak cucu bisa datang ke sini dan mengharap barokah yang kalau bahasa jawanya ngalap berkah ngalap berkah ke sini ini sebenarnya ini menjadi pembelajar yang baik buat kita semua anak cucu siapa ratu sinuhun siapa pangeran sederim kenayan dan sebagainya dan sebagainya nah yang penting jangan salanian dalam berziarah itu yang penting jangan salanian kami baru ini baru pulang dari ok bersama daddy dan kawan-kawan disitu itu makanya dibakar kalau pukul apa usang sekampung yang sekampung sampai dibakar karena mengharap wah ini terjadi sirik dan sebagainya itu lah tadi karena niat untuk berziarahnya memang salah nah yang harus kita luruskan itu seperti itu bila perlu dalam pintu masuk dibuat adab berziaro atau ziarah eh taktacara berziarah kita buat bila perlu ini kawan-kawan bisa bantu ya kita ada satu misalnya ngambil ngambil hudu baca doa disini kan kita atur maka ini menjadi destinasi wisata yang sangat menjual kalau di Jawa ini pengalaman Mas Herno Mbak Tante Bebi dan kawan-kawan kalau di Jawa kunjungnya Pak Ibani mungkin wah kalau kunjungan ziarah wisata ziarah itu luar biasa mendatangkan devisa masyarakat di sekitarnya baca bermanfaat semua ada yang jual souvenir ada yang jual makanan minuman kawan-kawan parkir ini lahan masih besar lu masih bisa dikelola ya sultan ini masih bisa diatur iya dimana parkirnya dan lain sebagainya seperti itu nah tujuan kita adanya kegiatan ini maksud Mas Herno itu ada ada sesuatu yang bisa kita berbuat ke depannya untuk untuk makam-makam raja dan sultan ini atau keluarga dari kerajaan ini nah jadi kembali ke beliau ini mereka ini ada toko nah kalau kita ngomong tentang toko perempuan mohon maaf nih kawan-kawan dari jawa misalnya begitu bangga r-arkat ini sebagai toko emansipasi wanita itu baru tahun di jaman belanda beliau ini lebih lama umurnya kalau nak ngomong emansipasi wanita beliau ini udah duluan tapi kenapa dia tidak diangkat sebagai toko perempuan dan toko emansipasi wanita karena salah kita sendiri juga orang-orang perempuan tidak ngangkatnya dalam bentuk kajian dan sebagainya dan sebagainya bahkan kalau memang dia dilengkapi bisa menjadi toko perempuan pahlawan daerah diawali dulu jadi toko pahlawan daerah kemudian pahlawan nasional pahlawan daerah untuk perempuan yang maju beliau ini sudah-sudah duluan 1800-an sudah sudah terkenal RAKT ini sebenarnya kita bukan ngiri tapi maksudnya kalau kita mau bandingkan gitu loh emansipasi wanita itu sudah beliau duluan iya sudah buat kode apa kompilasi undang-undang belum lagi yang lain-lain nah cuman memang masalahnya naskahnya tidak ketemu karena tidak terselamatkan nah ini kadang-kadang penting sekali kenapa naskah ini tidak terselamatkan kami pernah liput dengan orang lain karena banyak orang tidak bisa baca akhirnya kalau ada naskah taruh pucuk loteng pucuk ajang akta nih ajang tebak terburuk lagi pucuk itu ada adungkan pula ini ini Quran buruk di langkah ibu rusol dibaca udah baca jadi ya ibu mana taruhnya bucuk jadi keramat dia iya terumah dibucuk padahal kadang-kadang itu data sejarah seperti yang kita temukan ini yang punya leluhunya sultan nah kita ketemu diselamatkan ini kan naskah kalau generasi muda sekarang juga di qur'an lamu iya kan baik padahal kita baca isinya silah-silah raja-raja kita kuning karena warnanya kuning hahaha nah jadi yang seperti-seperti ini sangat penting sebenarnya nah ketika ini sudah kita alih aksarakan dari tim kami dari tim kajian Puskas Pak Dedy ya kita siap menerbitkan Pak Dedy ya mumpung ada pihak-pihak sponsor Pak Dedy ada Pak Hibani Nembak ini ceritanya iya ada mas Ernu iya ada tokoh-tokoh yang lain nah ini bisa kita cetak dari Puskas kawan-kawan dari Puskas sudah menginisiasi untuk dicetak bapak-bapak sekalian dan ini bisa dibagikan ke masyarakat nanti puncaknya 3 Maret kalau bisa kita siaran lagi di puncaknya di 3 Maret di di Cinde di Cinde kalau di 3 Maret ya di apa di Sunan Abdurrahman iya Sunan Abdurrahman Sunan Abdurrahman nah jadi kita kesannya itu puncaknya kalau minggu-minggu bulan depan mungkin di masih sekitar sini mesin ya di Kawatunggrup dan sekitarnya nah nanti puncaknya 3 Maret dan ini bisa harapan aku ya selaku penulis dan kawan-kawan dan Pak Dedy selaku tim Puskas yang ingin menerbitkan ini ya harapannya ini bisa dibagikan berapapun dana yang terkumpul yang dapat cetak 2.000 2.000 dapat 500-500 tergantungnya nak ngejut dana tuh lah nah itu jadi kami selahkan nanti naskah ini karena ada Sultan ini kami selahkan nanti naskah ini tinggal Sultan mengizinkan dengan sebuah kata penghantar tiang nyumbang juga bisa buat kata penghantar disitu kata sambutan terbitkan kita bagikan ke masyarakat tujuannya gerakan literasi semua orang bisa baca sejak sejarah sejarah itu jangan ditutup-tutupi selamanya kan sejarah ditutup-tutupi disingiti diumpetin bahasanya terserah jadi akhirnya buta sejarah kalau buta sejarah tidak tahu sejarah akhirnya apa dia tidak tahu kebanggaan tentang nenek moyangnya itu yang jadi masalah nah balik ke situ jadi kembali lagi ke Ratu Sinun ini adalah sebuah toko besar toko wanita yang cukup terkenal beliau adalah isti Raja Ratu saya menjawab ada pertanyaan-pertanyaan Ratu itu jangan-jangan Lanang saya jawab perempuan dinaskah-naskah menyebutkan dia adalah seorang istri artinya dia perempuan tidak mungkin Lanang sama Lanang itu tuh sesuatu yang tidak mungkin apalagi islami ya saya tidak gay misalnya tidak mungkin lah suatu itu LGBT kalau sekarang tidak mungkin jadi nah itu makanya jadi jadi kita ya jadi seperti itu jadi kita menghormatkan beliau kita udah bersiara sudah ngirimkan pateha kalaupun nanti kawan-kawan hitmi misalnya atau siapapun di sini yang hadir tergerak untuk membantu sedikit merehab atau memperbaiki ya silahkan nanti dikoordinasikan dengan pihak kesultanan ya kalau nama sebenarnya gini nama-nama raja-raja kita itu itu biasanya nama-nama raja itu diambil setelah dia wafat misalnya pangeran Madi Angsoca Asoka itu artinya dia mati di bawah pohon Soko Asoko Asoka ah gitu kan pangeran Madi Alim pangeran mati masih kecil misalnya kemudian pangeran Sudu Ing Kenayan mati teraniaya kemudian pangeran Sudu Ing pesarian itu dia mati saat tidur digigit ah aduh mau binatang berpisah iya panglimah bawa manggis mati di bawah pohon manggis atau dikuburkan di bawah pohon manggis banyak gelar-gelar itu diambil memang setelah dia wafat ada satu lagi di Indralaya pangeran Sidu Ing rejek ya rejek tuh terinjak misalnya atau diijak-ijak sebenarnya itu nama-nama julukan kalau memang ngomongnya cumbuan ya nama cumbuan aranan nama aranan nama aslinya sebenarnya ada nah cuman karena kita iya kayak sultan cinde orang di naskah-naskah ini saya baca juga disini sultan cinde kalau orang nggak paham sultan cinde cinde tapi ada sultan gandus gandus tipi nah ternyata sultan cinde disini iya ternyata sultan abu rahman yang dimaksud disitu nah kenapa dia karena dia dikuburkan di daerah candi walang sebenarnya nah jadi inilah pentingnya pembelajaran sejarah kepada generasi muda sebenarnya jadi harapan kita ya nanti 3 Maret ada satu karya lagi yang bisa kita terberikan dari kesultanan kerjasama dengan Puja Kusuma HIPMI mungkin PKS juga mau membantu atau pakai nama apa terserah kita kumpulkan donasi kita cetak kita bagikan di milah kesultanan kita adakan wicara kita bagikan dan iya amalnya buat kita semua yang nulus dapat amal yang nyumbang dapat amal seperti itu ya iya pembelajaran untuk kita semua nah kembali itu saja karena sudah di buru caknya enak hujan ini iya 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 neger secara langsung dibaliklah nah kalau kami ini paham ini ini ada teguran-teguran makanya iya jadi ada ini mohon maaf kalau ada kekurangan diskusi bisa kita lanjutkan setelah acara resmi ini terima kasih terima kasih